Ketua Umum PSSI Erick Thohir Ketua Umum PSSI Erick Thohir membentuk dua satuan tugas khusus setelah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo terkait rencana transformasi sepak bola Indonesia. Dua satgas yang dibentuk yakni Satgas Pengawasan dan Pengaturan Skor serta Satgas Pengawasan Keuangan. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Gedung Arena, Senayan Jumat lalu. Menurut Erick, Satgas Pengawasan dan Pengaturan Skor akan bertugas mengevaluasi kinerja wasit di musim kompetisi mendatang. Sementara Satgas Pengawasan Keuangan akan mengawal proses audit internal keuangan PSSI yang akan dilakukan firma audit Ernst & Young. Bapak Presiden mendukung penuh untuk pembentukan tim Satgas untuk memberantas yang namanya pengaturan skor. Sehingga saya akan nanti bertahap mencari figur-figur yang independen, jangan dari PSSI, yang independen dari publik untuk bisa mengawal yang namanya pemberantasan ya tadi, ya pengaturan skor ini. Erick menambahkan keberadaan Satgas bukan untuk mencari siapa yang salah dan tidak punya tujuan untuk saling menjatuhkan, namun untuk mencari akar masalah yang membuat selama ini citra PSSI dinilai tidak profesional dan tidak transparan. Untuk itu, Erick akan melibatkan profesional di Satgas. Erick berharap dua Satgas ini akan memberikan hasil optimal dalam upaya bersih-bersih PSSI. Muhammad Heri Mustafa, JAK TV Terima kasih telah menonton!